Sementara itu saudara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan buka suara soal bergabungnya tiga mantan pimpinan KPK ke tim pemenangan nasional Anies Muhaymin. Menurut Anies, mereka yang bergabung dengan tim Nas Amin adalah pribadi-pribadi yang memiliki aspirasi sama dan siap bergerak untuk perubahan. Tim Nas Pemenangan Nasional Anies Baswedan Muhaymin Iskandar, tim Nas Amin telah mengumumkan struktur lengkapnya. Ada tiga nama mantan pimpinan KPK yang masuk ke Dewan Pakar tim Nas Amin. Mereka adalah Abraham Samad, Bambang Wijayanto, dan Tony Saud Situmorang. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut, mereka yang bergabung dengan tim Nas Amin adalah pribadi-pribadi yang selama ini sudah bekerja untuk perubahan. Anies juga bilang anggota tim Nas Amin memiliki apresiasi yang sama dan siap bergerak untuk perubahan. Menjadi anggota tim Nas adalah pribadi-pribadi yang selama ini sudah bekerja untuk perubahan di berbagai sektor dan kemudian berkumpul dengan aspirasi yang sama dan siap bergerak untuk perubahan bagi Indonesia. Jadi memang yang berkumpul orang-orang ingin perubahan untuk Indonesia lebih adil, Indonesia lebih makhluk. Sementara itu dalam beberapa hari terakhir, Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar menghadiri sejumlah dialog terbuka. Dalam kesempatan itu, Anies kembali melontarkan kritik terhadap pemerintahan Jokowi-Dodo khususnya soal proyek pembangunan Ibu Kota Negara, IKN Nusantara. Menurut Anies, proyek IKN justru akan menimbulkan ketimpangan baru. Ketika tujuan membangun kota baru dan Ibu Kota Baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Tak melulu soal kritik, dalam kesempatan lain, Anies memuji rekam jejak pendampingnya Muhammad Iskandar atau Cahimin. Anies bilang Cahimin memiliki rekam jejak yang panjang sebelum menjadi cawapres Anies. Mulai dari menjadi aktivis hingga pimpinan partai politik kebangkitan bangsa PKW. Bagi Anies, Muhammad Iskandar bukan cawapres instan. Cahimin ini memiliki rekam jejak pengabdian yang panjang. Dari mulai aktivis untuk demokrasi, kita sama-sama waktu itu, sampai dengan memimpin PMII, lalu akhirnya memimpin partai, melakukan kegiatan lewat forum demokrasi dan lain-lainnya. Beliau bukan cawapres instan. Beliau cawapres yang bekerja dari bawah terus, sampai memimpin partai yang punya pengalaman yang luar biasa. Kritik Anies kepada pemerintahan Jokowi-Dodo bukan kali ini dilontarkan. Sebelumnya, Anies juga pernah menyoroti kebebasan berpendapat dalam berdemokrasi. Menurut Anies, kebebasan berpendapat mengalami penurunan hingga masyarakat menggunakan istilah Wakanda atau Konoha sebagai pengganti kata Indonesia agar tak terjerat undang-undang ITE. Jemliputan Kompas TV